Halo semua, ini Anggun. Maaf saya sama sekali tidak bisa datang siang ini karena album baru saya keluar di Eropa bulan November, jadi saya sedang sibuk promosi. Tapi saya ingin sekali berbagi cerita dengan Anda-Anda. Dan buat saya, Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women Forum ini berada karena kita sebagai wanita sebenarnya mempunyai kapasitas yang sama, bahkan mungkin lebih dari laki-laki. Karena di dalam DNA wanita, di setiap harinya kita dan secara natural, kita tuh biasa multitasking, kita biasa time management, dan kita biasa berpikir, tidak saja dengan kepala, tapi juga dengan hati. Kita mempunyai kesabaran yang levelnya mungkin sangat tinggi. Dan kita mengerti secara dalam arti kata commitment. Dan kita juga mempunyai visi tentang hidup dan dunia yang mungkin lebih aman, lebih temteram, dan juga lebih nyaman. Ada dua cerita yang ingin saya bagi sedikit, yaitu pada saat saya merasa bahwa saya harus ikut andil dalam membantu merubah kejanggalan-kejanggalan di dunia. Pada saat saya mungkin setiap kali saya bersikap atas nama kemanusiaan, atau waktu saya membantu orang-orang yang tidak punya di daerah tempat pemukiman saya di Perancis, atau waktu saya menanam mangrove di Pantai Labu, di Sumatera, daerah yang rawan tsunami, banyak sekali omongan-omongan orang yang sangat tidak mendukung. Banyak yang bilang, siapa sih dia tuh yang tiba-tiba menjadi kayak sok dewi kemanusiaan, atau apalah, dan udah mendingan jadi penyanyi aja, penyanyi aja yang benar udah cukup. Dan buat saya, saya tahu sekali mengapa saya melakukan sesuatu hal, dan setiap saya melakukan sesuatu itu selalu didasari oleh kejujuran dan ketulusan. Dan sampai hari ini sudah 10 tahun saya bekerja sama dengan PBB, dan menjadi salah satu UN Goodwill Ambassador mereka. Itu cerita pertama. Yang kedua, pada saat saya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan membangun karir saya dalam skala internasional, banyak sekali tantangan dan halangan, juga kritikan yang saya dapat. Banyak sekali orang yang ingin menghancurkan motivasi saya, atau merobohkan ketegaran saya. Tapi saya tetap berjuang, tetap bekerja keras, nggak pernah omongan orang lain itu saya gubri sekalipun. Dan kalau, walaupun saya pernah gagal di satu negara, saya dulu pergi ke Inggris, dan saya sempat tinggal di London, mencoba berkarir di sana dan gagal sama sekali. Akhirnya saya mencoba bangun dan mencoba di negara lain. Jadi saya selalu berusaha, setiap kali ada halangan, saya selalu berusaha untuk melihat halangan itu dari angle yang berbeda, supaya nanti bisa mendapat solusi yang mungkin lebih tepat, kalau kita melihatnya dari sisi lain. Dan akhirnya, kalau setiap kali saya melihat gold records, atau platinum records yang saya dapat, atau setiap kali saya lihat orang-orang yang ngantri untuk menonton konser saya, saya merasa lega, nggak mendengarkan omongan-omongan orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, orang-orang akan selalu berkata-kata. Dan itulah, jadi saya merasa bangga dengan hasil kerja keras saya. Saya berbagi cerita ini karena saya ingin eksperimen saya kemungkinan bisa jadi contoh bahwa siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, berapapun usia dan apapun agama Anda, tidak ada seorangpun yang bisa mengatakan bahwa Anda tidak mampu berbuat sesuatu yang berarti untuk Anda. Jadi, tetaplah tegar untuk melaksanakan mimpi. Setiap manusia harus punya mimpi, tapi kalau kita punya mimpi harus bangun, mandi, dan berjuang, bekerja keras. Jangan didengerin orang-orang ngomong. Dan, kita harus tetap fokus, dan yang jelas juga harus tetap elegan dalam bersikap pada saat kita menghadapi rintangan. jadi setiap wanita untuk saya mempunyai kekuatan yang unik, kita saling berbeda, dan karena kita tidak hidup sendiri, kita juga harus saling mengingati sesama untuk saling support, untuk saling mendukung antara wanita. Karena kita tahu, ini sama sekali bukan sesuatu yang mudah. Dan, buat aku, semakin kita memberi contoh yang positif ke orang-orang, mungkin akan memberi inspirasi ke mereka untuk berbuat yang sama. Sebagai penutup, selamat kepada para finalist EY Indonesia Entrepreneurial Winning Women 2015, dan juga Class of Winners. Saya percaya, di dunia ini, masa depan di kehidupan kita, membutuhkan para wanita yang inteleksual, yang independen, yang tegar, dan yang elegan. Seperti Anda semua, dan seperti kita. Terima kasih. Terima kasih.